Intro Pace musiknya bagus sekali, terima kasih ya Tuh, bibirnya kenapa tuh? Hah? Bibirnya kenapa? Ini kan tai lalat bubar Ah, bubar pindah mulu tai lalatnya Masa sih, udah liat belum hasil-hasil karya saya Ini hasil karya bubar nih? Iya dong Hempat banget bubar nih Jantikan kebayanya Aku sketch maleman, aku jahit sendiri Ya, aku sambung dengan benang Aku jadikan layang-layang Tuh, liat bahan-bahannya kualitas yang utama yang aku pilih Dan buliran-buliran matanya pun Batu-batu suara sekiranya pun hangat Hei, Andre Sakit lagi ya? Enggak Kelihatan No, no, no Ngapain ke rumah kamu sendiri? Bersiap saya mau nanya Bubar ngapain disini? Saya cuma pengen ngasih liat aja Masih liat apa? Kalau ini saya punya bisnis baru Bukan hanya bubar yang saya mau kasih Saya juga mau kasih liat bubar Lihat saya keren gak? Ya keren Keren banget kan? Wow, bagus banget Saya makin liatan kayak wali kota ya Keren banget ya Wow, ini dibuatnya sangat detail sekali Hampir-hampir semotif sama ini kan? Oh enggak dong, itu kan ini bikin yang saya beda Tapi mirip kan? Masa sih? Ini yakin punya bubar? Iya Ini yang bikin temen saya Semua yang pakai baju-baju ini orang-orang ternama Wah, ada kapal laut? Ibu bar punya nama gak? Jangan itu mengalihkan perhatian Jangan ngaku-ngaku Ini punya siapa? Ayo ngaku Hah? Ngaku Aku liat ada disini aja Nah, ini punya temen saya Udah di display disini Kamu tidak boleh membohongi publik dong Cuma bagus banget Ini juga Kamu ini Nih, saya kenalin Nah Ya aku ternyata Ini Yang punya Barbaro Saya tetangga sebelah disini Sering banget emang Andre datang ke rumahnya sini Lihat gimana, keren kan? Keren emang Ini juga Sukaranya Ferry Snarto Itu punya karan Ferry juga kan? Iya Tepat tangan dulu buat Pak Ferry Snarto Silahkan Kita ngobrol-ngobrol dulu Waduh Ini Saya jadi kelihatan Lebih bawah banget Pakai beginian nih Tapi kalau lebih ke fashion itu Lebih trendnya kemana Kalau Ferry sendiri? Kalau saya sebenarnya Lebih menggali inspirasi kebaya Kebaya Jadi Jadi dalam hal disini Kebaya itu bagi saya itu Sebuah warisan budaya Nah dalam hal disini Menurut saya Budaya itu Tidak harus dilestarikan saja Tapi kita harus kembangkan Menjadi sesuatu yang kekinian Ini juga kan Baya modern Ini baru jalan-jalan ke Moskow ini Oh iya? Oh iya Wow Kita kemarin ini Mewakil Indonesia Kita show tunggal di Moskow Kita Salah satunya ya Salah satunya Jadi inspirasi kebaya Ataupun Budaya yang kita Budaya yang kita create Gimana caranya Supaya kontennya itu Lebih internasional Sama seperti yang Ada pakai Walaupun dia Kain Endek Bali Ini juga Dari Garut ya Ini dari Garut Dari Garut Kita gimana caranya Supaya kesannya lebih modern Ini kita mix antara batik Sama itu Sama macamnya tekniknya Kalau inspirasi untuk Desain dan lain Ada gak inspirasi Yang tersendiri Inspirasi sebenarnya Dari mana aja Yang pasti jelas ya Yang kemarin ini kita Seperti kayak contoh Kemarin Kepada kita ke Moskow ini Kita beri satu tema Namanya Bali and Beyond Bali and Beyond Nah kita kembangkan lagi Koleksi kita itu Menjadi Dua Two part Yang pertama Ready to wear deluxe Yang kedua itu Haute couture Atau adik busana Kekini ya Kalau kebaya itu kan Ya begitulah ya Tapi ini lah Dibikin modelnya jadi kayak Ya ini kan sebenarnya Inspirasi kebaya Kebaya aja tetep ada Ini kan inspirasi kebaya nih kan Jadi bukaan kebaya Ya bentukannya Bentukan kebaya Cantik sekali Terus gimana kalau misalnya Ketika sudah tampil di Moskow Peminatnya di luar itu bagaimana Untuk rancangan-rancangan Yang pasti jelas Festival Indonesia ini Adalah sesuatu yang Sangat sukses sekali Dimana Acara ini adalah acara dua hari Targetnya itu adalah Pengunjungnya Kurang lebih sekitar 30 ribu pengunjung Ternyata Catatan kemarin terakhir itu adalah Menjadi 89 ribu Pengunjung Untuk Mengunjungi datangnya Festival Indonesia Oke Fashion designer memang Punya cara unik Untuk menggambar rancangannya Sekarang kita akan lihat Apa rancangan-rancangan ini Dia menggambarnya Caranya unik banget ya Dari bajunya langsung Menggunakan apa itu Tinta Teknik Ceprot ya Dari tetesan-tetesan air ya Kesannya ya Kuasa ya Spon Spon Jadi gaun ya Fashion itu kan luas ya Jadi imagination Jadi bisa dirancang juga Di atas kain Langsung Ini cara Cara untuk membuatnya Wah Membuat rancangannya Sketch Saya keren banget ya Waduh Ini teknik-teknik Sketching ya Rancangan ya Macem-macem Kalau masih harus sendiri Kalau lagi Membuat sketch Kita desain itu sebenarnya Kita usahakan Jangan terlalu lama ya Jadi kita Kalau misalnya lagi berhadapan Sama klien Kita masih tunggu Ada judul kan Gak mungkin ya Jadi kita Harus instan Kita harus gambar gitu ya Kita harus gambar itu Kita harus gambar Paling kita 2 menit Kita harus selesai Seperti itu lah Kalau mau saya gambarin Saya gambarin sekarang Oke ini kita lihat Ada foto Perancang busana Indonesia Yang tampil Di New York Fashion Week Perancang muda Indonesia Anissa Hazibuan Merupakan desainer hijab Asal Indonesia Yang tampil Dalam pagelaran busana New York Fashion Week Spring Summer 2017 Di The Dog Skylight Moinihan Station New York Dengan tema The Jakarta Yang terinspirasi Dari ragam budaya Di ibu kota Anissa menampilkan koleksi Tadi dari 48 busana 38 busana Ready to wear Dan ditutup dengan 10 busana Gaun malam Yang megah Benar-benar ya semuanya Desainer desainer Sudah mulai Go international Mas Ferry Kalau ditanya nih Ini kira-kira Harga berapa nih Mas Ferry Baju ini Sebenarnya Kalau harga itu Gak ada harganya Gak ada harganya Jadi Kalau harga itu Sebenarnya Depend the budget Kalau kita disini Yang pasti jelas Kalau untuk out kutur Tergantung kita sendiri ya Semua pengerjaan adalah Sesuatu yang bisa Diapresiasi saja Jadi memang Kalau seni itu Memang tidak Tidak bisa kita Apa namanya Dinilai dengan Uang Oke ini ada Stylist ini juga punya Cara unik Dan cepat saat Mengepang rambut Customernya Ini kita lihat Kita lihat sama-sama Ini ada Caleste Sunshine Smith Seorang penatar rambut Dari Atlanta Mempunyai keahlian Menganjakan model Rambut Fox Locks Dengan kecepatan Supersonic Wow Dirinya sudah 2 tahun Menjadi profesional Pembuat rambut Fox Locks Oh Katanya kan Kalau normalnya Pengerjaan rambut model Kayak gini Bisa memakan waktu Hingga 10 jam Tapi Kalau di tangan Sunshine Pengerjaannya cuma Memakan waktu 3 sampai 5 jam saja Tuh lihat Tangannya sampai Saking cepatnya Tidak kelihatan Kayak gitu Ini 3 sampai 5 jam Tidak Juga sedang juga Lumayan Karena rambutnya Dikepangin Satu persatu Oke ini ada Sahabat Pagi Ada Twitternya Coba kita lihat ya Twitternya ya Yang mau menanyakan Tidak tips-tips Merawat kebayang Oh iya Coba Twitter yang pertama Tips untuk Merawat kebayang Silahkan Mas Itu apa aja Sebenarnya kalau kebayang Itu tergantung Dari bahannya Yang pertama ya Bahan itu Kan kita banyak Bahannya agak keringki Agak keringki Biasa kita sebutnya Franz Lace Lace kayak gitu Dan Lace itu Kadang-kadang Gampang sekali Kalau misalnya Kekait dan lain sebagainya Terus warna pun juga Kalau misalnya kita Salah pencuciannya Itu bisa jadi pudar Dan lain sebagainya Yang pasti jelas Kalau misalnya kita Dalam keadaan darurat Kalau misalnya Dalam perawatannya itu Nggak usah langsung Dilangsung kena matahari Yang pasti jelas Karena ini serat alam Bahannya natural fiber Jadi kita cukup aja Dikasih basah Air gitu Kemudian Kemudian dikeringkan dulu Di angin-anginkan dulu Baru kita dipajang Di itu Di kenamat tahari boleh Setelah dia kering Kayak gitu Itu untuk yang darurat Sekali ya Tapi kalau misalnya Sebaiknya itu Perawatan harus menolongi Dry clean Tapi kalau sistem penyimpanan Apakah boleh digantung Atau harus dilipat Sebaiknya dilipat Karena bahannya kan ada stretch Kalau misalnya bahan yang asli itu Ada stretch Jadi lebih rentan dari Takutnya dia manjangin Terus segala macam Mas Tari sekarang Workshopnya ada di mana aja Kalau dulu di Bandung Di Bandung dan Jakarta Kalau di Jakarta Di Senopati Di Senopati Kalau yang ready to wear Ada juga sudah mulai Untuk dijual di pasaran Seperti Bu Barbar Iya Cantik sekali Bu Barbar suka sekali Tapi ready to wear ya Bagus ya Ini juga sama ready to wear Daniel Mananta juga Langganan kita juga Banyak segala macamnya Beberapa Kita punya Kita punya klien Kita juga Mereka Yang suka tentang budaya Tapi budaya itu Yang suka mengembangkan budaya itu Jadi Gak sesuatu yang Sesuatu yang biasa aja Tapi sesuatu yang Lebih kekinian aja lah Saya mau juga jadi pelanggan Mas Tari Masih Karena saya cinta banget Dengan Kodak Indonesia Kodak Indonesia Bater Pasti kalau ngomong soal Make up fashion Baju dan lain-lain Pasti rakyat kalian Jangan make up ya Ini ada yang membuat Tampilan lipstick Unik sekali Seniman ini justru Melukis kartun Di bibirnya Namanya Jasmine Daniel Itu jadi Pokemon ya Untuk menginspirasi Gambarnya Yang mengambil tema Dari film favoritnya Ini juga Daniel menjadi Seorang seniman Setelah didiagnosa Menderita tumor otak Namun kini Mental dan kesehatan fisik Daniel justru Menjadi lebih baik Daripada sebelumnya Sekarang dia sudah Banyak sekali Membuat Karya seni Karya seni Dari lipstick Justru dibuat Sangat menarik sekali Udah keren banget Bibirnya sendiri Lagi gambarnya Itu kan tingkat kesulitannya Lebih tinggi ya Dori Wow Warna-warnanya Sejati keren loh Keren Wah itu tuh 787 Ribu follower Oke Lipsnya Yang gue juga Daniel Nih liat tuh ada Tailalot hitam Daniel itu tadi Soholek kak Soholek kak Don't sleep away This night my baby Proyek ke depan Apa nih Mas Ferry Tahun depan Betul-betul bahwa Festival Indonesia ini Akan dilangsungkan dengan Bukan dua hari Tapi empat hari Dan tetap saya akan mungkin Akan dipercaya untuk menjadi Show tunggal lagi Dan ini cukup sangat menjanjikan Amazing Mas Ferry Thank you Udah hati di pagi-pagi Keren banget ini Kita doangkan semoga Sukses Mas Ferry ya Di setiap event-eventnya Dan yang pasti Menginspirasi Dan membawa nama baik Indonesia Di negara-negara luar Thank you Mas Ferry Nanti kita akan Ngobrol-ngobrol lagi Dengan binantan-binantan lainnya Besok ya Besok ya Oh ini udah terakhir ya Gak berasa Emang ya Satu setengah jam Berarti bubaran Harus pabit juga dong Mesti pulang lagi ke rumah Nanti salamin ya Buat Hesti ya Nanti saya sampe Iya, iya, iya Oke Saksikan terus pagi-pagi Setiap Senin sampai dengan Jumat Jam setengah delapan pagi Hanya di NER Kita ketemu lagi besok Masih di Pagi-Pagi Semangat Sampai jumpa